Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Kang Pagi hari Yang sangat cerah Pagi yang penuh syukur Hadirat Rahmatullah Aktifitas sudah mulai dimulai Hanya saja Apakah kita bisa menikmati Pagi hari ini Ya Kang Syukur Kata kuncinya sederhana Syukur Syukur hadirat Allah Bisa melihat langit Bisa melihat awan Syukur Syukur itu mudah diucapkan Tetapi sulit diaplikasikan Siapa yang syukur Nikmatnya akan ditambah Tapi sebaliknya Yang kufur Nah Maka dia akan mendapatkan Kesulitan Mendapatkan balak Ya akan dibenci Sama Allah Syukur Kang Ya Urib Ya norah syukur Isi nemung Sambat Nek Sambat Ngeregeti Jagat Mula Urib Kudu Syukur Ya Kudu Kudu Sambat 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 Pangan Nah Bidak Bidik Sambat Yang penting Polah Penting Ubah Sambat Sambat Syukur Nek Gak Gelem Polah Gelem Ubah Lapi Ya Kalau bergerak Pasti ada Pertumbuhan Ekonomi Dan Rezeki Karena semuanya Yang ngatur Allah Tugas kita itu Hanya bergerak Bergerak Dan Bekerja Hasilnya Nanti Allah Yang ngatur Bukan kita Kemudian Yang kaitannya Dengan syukur Ya pokoknya Dijalani saja Aktivitas pagi Dijalani Nggak usah Susah Nggak usah Sedih Ya pokoknya Apa yang bisa Kita lakukan Kita lakukan saja Entah bersih Bersih Entah merapikan Taman Entah Istilahnya Mencabuti Rumput Yang penting Terus aktivitas saja Terus aktivitas Terus bekerja Sehingga nanti Kehidupan ini Akan berubah Ya Sekali lagi Kalau kita Mau beraktivitas Bekerja keras Bekerja keras Maka kehidupan kita Akan berubah Tapi kalau kita Diam Ya tidak bisa Merubah keadaan Tok Ya Sekali lagi Yang penting Syukur 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 itu Fundamennya di hati Di hati Ditancapkan dalam hati Terus digemakan Dengan Dengan ucapan Dengan ucapan-ucapan Suggesti Misalnya Alhamdulillah Maturnun Gusti Pinaringan Rezeki Maturnun Gusti Sisa Urib Maturnun Gusti Sisa Ampekan Gitu Kang Jadi Nek hati kita Sedang Sumpah Gang Lihat aja Langit Langit itu Luas Tidak ada Batas Sama halnya Rezekinya Allah Kalau hati kita Itu Seluas Langit Ya nanti Tenang Tapi Sebaliknya Kalau kita itu Hidup kok Dibelenggu Dengan kepentingan Dan keinginan Itu yang bikin Sedih dan susah Kita ulangi Kalau hidup itu Dibelenggu Dengan keinginan Saja Itu yang sedih Dan susah Gitu to Kang Nah pokoknya Terus beraktifitas Sajalah Terus beraktifitas Bergerak menuju Hal-hal yang positif Kang Jangan pernah Jerah Jangan pernah Jerah Apapun Dilakukan Karena apa Di sekitar itu Banyak yang akan Kita lakukan Misalnya Mebersihkan God Ya Biar tidak menjadi Sarang nyamuk Itu juga aktivitas Terus lakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang Nampaknya Orang sederhana Tapi manfaat Maka konsepnya Koirunas Anfau Fumrina Sebaik-baiknya Orang itu Yang bermanfaat Bagi orang lain Gitu loh Karena apa Kalau kita Tidak manfaat Itu apa Artinya Hidup Hidup itu Harus bermanfaat Mufangat itu Mprabberaya Nagung Meno doang Ya Pokoknya Bangun tidur Apa yang bisa Kita lakukan Ya kita lakukan Kalau kita Nge-vlog Pagi-pagi Nge-vlog Mencari Inspirasi Motivasi Juga bagus Siapa tahu Ini menjadi Inspirasi Bagi orang lain Ya Pokoknya Begitu Syukur Syukur Pokoknya Kamu Kita cermati Kayak bunga-bunga Itu Bunga itu Indah Dan bunga itu Tidak akan Bermah memandang Dirinya itu Indah Terserah Orang mengatakan Indah atau Tidak indah Yang penting Dia mempercantik Diri dan Kelihatan Indah Itulah Bunga Maka kita juga Harus memperbaiki Diri dan Citra diri kita Seperti bunga-bunga Ini Dia terus Cantik Dengan aneka Warna Dengan jenisnya Dengan karakernya Dengan tipenya Bunga beda-beda Loh kan Ya kan Beda-beda Itulah hidup Hidup itu Tidak sama Hidup itu Pasti beda Ingat Hidup itu Pasti beda Tidak akan sama Yang terpenting Bukan samanya Yang penting Bagaimana potensi Kemampuan kita Yang harus kita olah Kita menghargai Perbedaan Karena setiap Perbedaan itu Ada potensi Masing-masing Ada potensi Masing-masing Yang itu Yang dikembangkan Bentuk rasa syukur Adalah Mengembangkan Potensi diri Kita ulangi Bentuk rasa syukur Adalah Mengembangkan Potensi diri Lihat ya Ini Taman Tanaman Sersat Ini sedangkan Bunga Ini tamanan Sersat Tapi dia bisa hidup Dan tubuh Berdampingan Ini bunga Jadi hidup itu Begitu Hidup itu Pasti berbeda Tidak sama Tetapi bagaimana Hidup itu Berproses Lihat ini Ini kuncup Ini kuncup Sekian minggu Dia akan berjuang Di balik Diamnya Kuncup Dia suatu saat Akan mekar Dia akan mekar Nah Ini juga Kuncup Ya kuncup Nah setelah Berjuang Dan Dan rupanya Nah dia mekar Begini kan Nah ini mekar kan Itulah hidup kita Kalau ingin mekar Ya kita harus berjuang kan Berkarya Berjuang Nah Karya dan berjuang itu Menunjukkan Eksistensi diri Dan rasa syukur kita Maka rasa syukur kita itu Diaplikasikan Dalam perjuangan Dalam aktivitas Dan langkah Kita ulangi Rasa syukur kita itu Diaplikasikan Dalam berjuang Ya Dalam aktivitas Dan langkah Itu kan Motivasi pagi hari ini Semoga ada manfaatnya Ya kan Mohon maaf Bila ada Sesuatu yang kurang Eh Jangan lupa kan Ikuti video kami Ya Namanya Orang desa Ya semampunya Ya kan Dari Sukamto Sastro Dimejo channel Jangan lupa Tekan subscribe Dan loncengnya Ya kan Terima kasih Assalamualaikum